Hey yo, what's up guys and welcome to Kreatif Academy Pada video kali ini kita akan bahas lagi mengenai komponen pada Bootstrap versi 5 yang udah kita mulai pada video sebelumnya Tapi bedanya, di video kali ini kita akan bahas komponen Bootstrap yang lebih menarik dan juga interaktif Karena di dalamnya udah diberi sedikit Javascript, maka dari itu biasanya komponen sini diberi nama dengan Javascript Widgets Ya udah Dan disini kita akan lanjutkan projek kita sebelumnya ya Jadi buat temen-temen yang baru bergabung, saya sarankan tonton aja dulu video sebelum ini mengenai komponen pada Bootstrap versi 5 Supaya kita bisa belajarnya bareng-bareng Atau buat temen-temen yang mau langsung, silahkan temen-temen bisa download aja shortcode-nya Saya taruh linknya ada di deskripsi video di bawah ini Oke, dan gak usah banyak bicara lagi, mari kita mulai saja ke tutorialnya, oke? Let's begin! Oke temen-temen, saya minta temen-temen buka dulu web browsernya dan juga Visual Studio Code-nya sebagai kode editor kita Dan disini kita akan gunakan projek kita pada video sebelumnya Jadi temen-temen bisa pergi ke file, buka folder yang udah temen-temen buat pada video sebelumnya Disini aku simpannya di dokumen, ada latihan Bootstrap ya Atau buat temen-temen yang download shortcode-nya, tinggal sesuaikan saja dengan lokasi folder unduhan temen-temen ya Mungkin disini aku akan coba review sedikit, kita buka dulu sidebar-nya Dimana di video sebelumnya kita udah membuat yang namanya index.tml Dimana index.tml ini adalah halaman utama dari website kita Dan di video sebelumnya juga kita udah buat folder yang namanya asset Dimana di dalamnya ada berbagai macam gambar Dan di video kali ini aku udah tambahkan beberapa gambar ya Disini ada slide 1 sampai slide 4 Dan gambar ini akan aku gunakan untuk membuat yang namanya carousel Nah mungkin aku akan coba review sedikit mengenai index.tml-nya Dimana disini kita udah bisa terkoneksi dengan Bootstrap CSS-nya secara online Karena jika seandainya temen-temen belum terkoneksi dengan CSS-nya Baik online maupun offline Maka kita gak bakalan bisa gunakan Bootstrap ini Lalu selanjutnya di video sebelumnya kita udah bisa membuat yang namanya header Kita juga udah membuat yang namanya navbar atau navigasi Terus ada breadcrumb, ada cards, terus ada pagination Lalu yang terakhir kita juga membuat yang namanya progress bar Dan video kali ini kita akan sedikit memodifikasi web eksperimental kita Kita akan menambahkan beberapa komponen-komponen yang interaktif Yang dimana di dalamnya sudah memiliki sedikit JavaScript Nah disini temen-temen harus ingat nih Karena dia menggunakan JavaScript maka otomatis disini Temen-temen harus sudah terkoneksi dengan JavaScript-nya Bootstrap Karena kalau enggak nanti komponennya gak bakalan berjalan seperti semestinya Nah biar gak bingung nanti kita contohkannya Dan apa saja yang akan kita buat pada video kali ini Itu yang pertama kita akan buat yang namanya collapse Terus kita akan juga belajar yang namanya carousel Ada drop downs, terus ada pop overs Lalu yang terakhir ada yang namanya model Jadi video kali ini mungkin agak sedikit panjang Jadi saya sarankan siapkan saja dulu susu atau kopi Untuk menemani coding kita hari ini Tapi jangan dulu diminum woy, kita lagi puasa Dan komponen yang akan pertama kita buat adalah Yang namanya collapse Kita buka dulu index.tml-nya di web browser ya Seperti ini Dan temen-temen jangan lupa selalu buka dokumentasi dari Bootstrap-nya Itu ada di getbootstrap.com Untuk melihat dokumentasinya Itu cukup komplit banget sih di getbootstrap.com Temen-temen bisa pergi ke tab get started Terus cari components Disini ada yang namanya collapse Nah lalu apa itu collapse? Nah jadi collapse itu kalau diterjemahkan itu runtuh ya Jadi seolah-olah nanti kontennya itu bisa disemunyikan atau dihilangkan Bisa ditampilkan Nah biar gak bingung disini ada sebuah contoh Kita punya sebuah tombol Kalau kita klik Nah lihat nih temen-temen Ada konten yang muncul disini Kalau kita klik lagi Kontennya jadi hilang Atau istilahnya runtuh Collapse Itu yang dinamakan dengan collapse Nah bagaimana cara membuat collapse? Disini temen-temen bisa gunakan tag A atau tag button Untuk membuat sebuah tombol Atau sebagai trigger-nya lah ya Nah silahkan temen-temen bisa gunakan tag A ataupun button Tapi yang terpenting disini Kalau temen-temen gunakan tag A Itu krefnya harus sama dengan ID konten yang ingin ditampilkan Karena seandainya nanti beda Nanti tombolnya akan bingung Ini konten yang mana gitu yang mau ditampilkan Atau di collapse gitu Nah kalau button yang harus sama Itu adalah database targetnya Database target disini itu harus sama dengan ID Dari konten yang ingin ditampilkan atau disembunyikan Nah kontennya juga temen-temen harus kasih kelas yang namanya collapse Untuk nantinya kontennya bisa dihilangkan terlebih dahulu Nah biar gak bingung mari kita coba langsung saja ya Ini adalah web eksperimental kita Dimana disini headernya mungkin kita akan buat dia menjadi collapse Atau awalnya dia itu tidak ada Nah disini juga kita akan tambahkan sebuah tombol Untuk menerapkan fitur collapse ini Nah disini kita akan gunakan tag button aja ya Tinggal copy saja Kita buka di Visual Studio Code nya Kita paste di headernya Headernya mana Kita simpan disini Dan disini temen-temen harus ingat Kita harus kasih ID untuk kontennya Nah ID nya itu harus sama dengan database targetnya ya Jadi kita tinggal copy saja Kita paste ID nya Nah ID nya sebenarnya bebas Mau namanya apa aja Misalnya disini mau Apa nih Collapse Ini collapse juga Nah pokoknya Yang terpenting itu harus sama Kalau untuk penamaannya boleh bebas Nah lalu selanjutnya temen-temen jangan lupa Kontennya juga harus kasih kelas yang namanya collapse Seperti ini Kalau kita coba save dulu Kita coba lihat hasilnya di web browser Hasilnya akan seperti apa Otomatis dia akan menghilang nih kontennya Tapi kalau kita klik tombolnya Nah otomatis dia akan muncul headernya Kalau kita klik lagi Nah kontennya akan hilang lagi Nah itulah yang dinamakan dengan collapse Kita juga bisa ganti aja tulisannya menjadi misalnya collapse Seperti ini Atau kita juga bisa gunakan icon yang ada pada bootstrap R5 Karena bootstrap R5 ini sekarang dia udah memiliki icon mereka sendiri Teman-teman bisa pergi ke tab icon disini Nah maka dia akan dialihkan ke icon Nah disini ada berbagai macam pilihan icon yang bisa temen-temen gunakan Mungkin kita akan gunakan icon yang ini kali ya Ya sebagai contoh aja Kita tinggal copy aja disini Lalu kita pergi ke visual studio code nya Kita tinggal ganti tulisan collapse nya menjadi icon nya Kita coba save dan kalau kita coba lihat hasilnya di web browser Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Nah dia akan memiliki icon di dalamnya Atau mungkin untuk tombolnya Kita akan kasih dia outline ya Kita cari mana tombolnya Nah disini kita akan kasih btn outline Seperti ini Kalau kita coba save Oh ya warnanya juga Mungkin kita akan kasih warna light Warna putih ya Coba save Kita coba refresh Nah otomatis akan menjadi seperti ini Kalau kita klik Headernya akan muncul Kalau kita klik lagi Headernya akan disembunyikan Nah itu kurang lebih mengenai collapse Nah disini aku akan coba contohkan sedikit Kenapa components ini dinamakan dengan javascript widgets Ya karena di dalamnya udah ada javascript nya Kalau kita coba matikan javascript nya di bawah disini Kita beri komentar saja Ctrl slash Kita coba save Ini javascript nya kita udah tidak terkoneksi ya Kalau kita coba refresh Kalau kita klik Nah otomatis collapse nya dia gak berfungsi Karena khusus components ini Dia harus terkoneksi dengan javascript nya bootstrap Nah itu alasan kenapa components ini dinamakan dengan javascript widgets Karena components ini memerlukan sebuah javascript Nah itu sebagai contoh ya Kita coba hidupkan lagi javascript nya Kita coba save Kita coba refresh Otomatis dia akan berjalan lagi Karena kita udah terkoneksi dengan javascript nya kembali Oke itu mengenai collapse Lalu selanjutnya kita akan buat yang namanya carousel Nah jadi carousel ini kalau diterjemahkan itu adalah komedi putar ya Karena konsepnya itu kayak sejenis slideshow lagi ya Jadi dia itu akan memutar-mutar gambar Slideslide gambar gitu Sehingga kembali ke gambar yang pertama Oke mari kita pergi ke dokumentasinya saja Darga lama-lama Kita cari yang namanya carousel Nah disini ada yang namanya carousel Ada banyak pilihan style untuk membuat carousel Ini adalah carousel sederhana Terus ada carousel dengan control Terus ada carousel dengan indikator di bawahnya Terus ada carousel dengan caption Jadi teman-teman boleh pilih saja sesuai kebutuhan teman-teman Ya mungkin disini kita akan gunakan yang sederhana saja Yang ada kontrolnya ya Nah sebenarnya disini teman-teman tinggal copy saja untuk membuat carousel Kita paste di index.html Kita taruh setelah navigasi kali ya Cari navigasi Nah disini Kita beri komentar dulu Carousel Oke kita paste disini Nah sebenarnya untuk membuat carousel ini sangat gampang sekali ya Dimana disini teman-teman harus punya ID carousel example control Ini harus sama dengan span yang ada disini Karena ini berfungsi untuk membuat raw navigasinya disini Nah kayak gini Nah lalu selanjutnya teman-teman harus tambahkan kelas carousel Dan juga slide untuk membuat carouselnya Terus di dalamnya baru ada yang namanya carousel item Berisi gambar-gambar Nah kita akan coba atur dulu gambarnya ya Supaya dia memiliki gambar Oops sorry Kita pergi ke tab aset Disini ada slide 1 Silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman Nah disini mungkin aku akan tambahkan satu gambar lagi Supaya agak banyakan ya Ingat teman-teman copy-nya dari carousel itemnya ya Jangan cuma copy image-nya saja Kalau kita coba save Kita coba refresh Dan kita lihat hasilnya di web browser Nah otomatis dia sudah memiliki carousel nih Nah dia sebenarnya berjalan otomatis nih teman-teman Teman-teman gak perlu klik arrow pun Dia akan berjalan secara otomatis Nah disini kita bisa navigasi-navigasi Seperti ini Nah inilah yang dinamakan dengan carousel Atau kalau diterjemahkan itu konsepnya kayak komedi putar Nah itu kurang lebih mengenai carousel cukup gampang sekali Untuk membuat carousel Lalu selanjutnya kita akan membuat yang namanya drop down Kita kembali ke dokumentasinya Disini ada yang namanya drop down Nah jadi drop down tuh kurang lebih kayak gini nih Kayak sejenis toggle gitu Dia akan menampilkan item-item di bawahnya Nah disini juga ada berbagai macam pilihan style untuk membuat drop down Ada yang menggunakan link Terus warnanya juga bisa teman-teman filly sesuai dengan kebutuhan Ada yang juga split button Dimana itemnya itu dipisah dengan tombolnya seperti ini Lalu ada sizing Bisa besar, bisa kecil Itu disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman Nah disini juga teman-teman bisa tambahkan drop downnya Kedalam suatu navigasi bar Seperti ini Nah disini kita akan coba modifikasi saja ya Navigasi bar yang udah kita punya Nah disini kita akan coba modifikasi saja ya Sedikit mengenai nakbar yang udah kita punya disini Kita akan tambahkan fitur yang namanya drop down Bagaimana cara untuk membuat drop down Oke disini kita akan pakai saja drop down yang ini ya Maka dari itu kita tinggal copy saja disini LI-nya Kita copy Nah disini kalau kita ingin menambahkan live item lagi Sebenarnya kita tinggal tambahkan LI lagi seperti ini ya Tapi disini kita udah copy kelasnya tadi di bootstrap Kita tinggal paste saja Nah disini kita udah memiliki LI Kita coba save Kita coba refresh hasilnya di web browser Maka tampilannya Tabarnya Sekarang dia sudah memiliki drop down Nah tinggal teman-teman ganti aja nih Konten-kontennya sesuai dengan kebutuhan teman-teman Misalnya disini ada kategori Ada UI UX Terus ada apa nih Misalnya bootstrap Atau yang terakhir more Seperti ini Kalau teman-teman ingin membuat itemnya itu menjadi aktif Teman-teman tinggal kasih kelas saja Di itemnya yang namanya kelas aktif Kalau kita coba save Kita coba refresh Kalau kita klik drop down nya Maka otomatis item UI UX nya akan langsung otomatis aktif Lalu kalau ingin menambahkan pembatas disini Yaitu gampang aja Teman-teman tinggal kasih LI disini Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya drop down divider Seperti ini Kita coba save Kita coba refresh Kita coba lihat drop down nya Nah nih Otomatis dia sudah memiliki yang namanya pembatas Nah itu kurang lebih mengenai drop down Lalu yang selanjutnya disini kita akan membuat yang namanya model Nah apa itu model Kita pergi ke dokumentasinya Kita cari di tab components yang namanya model Nah disini ada berbagai macam pilihan ya Untuk kita bisa membuat model Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih model itu seperti apa Kita coba contohkan aja Disini ada sebuah tombol Kalau kita coba klik Maka akan muncul yang namanya Kayak sejenis pop up box Nah kurang lebih itulah yang dinamakan dengan model Nah disini ada banyak sekali model yang bisa teman-teman gunakan Mungkin disini aku akan gunakan Yang ini aja kali ya Untuk membuat yang namanya kolom komentar misalnya Kita tinggal copy saja disini Kita paste di index.tml kita Misalnya disini kita akan buat komentar lagi Model Seperti ini Tinggal paste saja Ini buttonnya 3 Kita pakai 1 saja Tidak usah banyak-banyak Seperti ini Tinggal kita Ganti-ganti aja tulisannya Misalnya disini Komentar Kita coba lihat dulu lah hasilnya Kita coba set Kita coba refresh Nah dia Sudah memiliki Tombol komentar Kalau kita klik Dia akan memunculkan yang namanya Pop up Pop up box Tinggal kita tulis Receive Viannya siapa Atau Penerimanya siapa Lalu message-nya apa Misalnya disini Agus Terus message-nya Halo Kita coba send message Nah ini belum berfungsi Karena harus kita kombinasikan lagi Dengan javascript yang lebih lanjutnya Kita klik tombol close Maka otomatis pop up box-nya Menghilang Nah mungkin itu kurang lebih Mengenai javascript widgets Nah disini teman-teman harus ingat Bahwa komponen-komponen tadi Itu memerlukan yang namanya javascript Jadi disini Teman-teman harus ingat Harus selalu terkoneksi dengan Javascript-nya bootstrap Dan juga bundle dengan popper Karena ada beberapa komponen Yang memerlukan popper ini Oke teman-teman Video kali sampai sini dulu Kita udah belajar banyak Mengenai komponen Sepada bootstrap versi 5 Jadi buat teman-teman Yang tertarik Mempelajari bootstrap versi 5 ini Silahkan teman-teman Kunjungi aja playlist Mengenai bootstrap versi 5 Disana kita belajar Dari nol banget Hingga nantinya Teman-teman bisa membuat Website sendiri Menggunakan bootstrap versi 5 ini Pokoknya like ajar Jika kalian rasa Video ini bermanfaat Komen di bawah Jika kalian punya pertanyaan Mengenai komponen Sepada bootstrap versi 5 ini Dan jangan lupa Untuk support channel ini Supaya makin maju Dan juga berkembang Dengan cara melakukan Yang namanya subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman Gak ketinggalan ya Kalau ada update video terbaru Di channel ini And I hope you like this video Stay kelas Sampai berjumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.